Sementara itu, Kepolisian Resort Semarang, Jawa Tengah menjuta 1.600 liter BBM jenis solar bersubsidi saat menggelebek tempat penimbunan BBM ilegal di desa Tambak Kerjo, Tambak Lorok, Semarang. Petugas Flores Tabas yang melakukan penggrebekan mendapati 8 drum, perisi 1.600 liter solar bersubsidi ditimbun di lokasi. Selain itu, seorang pengelola berinisial J ikut diamankan petugas. Modus yang digunakan tersangka yaitu dengan menampung sisa BBM dari truk tangki yang kemudian dijual kepada pengecer dengan harga non-subsidi. Dalam sehari, setidaknya tersangka bisa menampung sekitar 3.000 sampai 4.000 liter solar bersubsidi. Belasan drum yang berhasil disita dari lokasi proyek kini diamankan di halaman MAPO Restabes Semarang sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tersangka terancam.